Kenapa? Jangan bicara nas Gak apa-apa, jangan diusir Kalau mau debat, debat di sini, di panggung Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo Kue pikir nyongwat, iya bang Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya, bawa kemari Hadisnya, kita hadis, bawa kemari Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasab Bukan karena nasab Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif Tapi kalau gak geleng ngaji, gak sungguh-sungguh tolabul ilmi Gak sungguh-sungguh belajar kepada ulama Maka pasti bodoh, gak ada habib Serap, lahir, langsung alim, bada, bohong Hatta Sayyidun al-Hassan buat usir Kenapa? Jangan bicara nas Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf, maaf, ya Saya tidak membahas tentang kajian nas Saya bernasab kepada Rasulullah Buntan, ya Betul tidak? Lanjut, lanjut, gak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktirin jenengan supaya takluk kepada saya Apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya itu riha Rasul Tapi kalau afak saya buruk, jangan diikuti Faham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, jangan diusir Kalau mau debat, debat di sini, di panggung Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo Kau pikir nyongwet, ya bang Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya, bawa kemari Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nas Tidak, paham? Tapi saya akan mengajarkan maaf kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngocek Gak usah diusir, gak usah, gak apa-apa Kalau perlu, bawa ke panggung sini Akan saya ajak untuk dialog ilmiah Kalau tidak bisa dialog ilmiah Tidak bisa baca tafsirnya Tidak bisa baca syarah hadisnya Berarti, kamu sudah panatik putar Betul Saya ingin mengangkat derajat Harkat para ulama, para kiai setempat Betul Panjenengan bisa ngaji Qur'an karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai Jenengan bisa sholat Karena saya turunan Rasul Tidak karena kiai-kiai Ayo, jawab Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat Apa kalian bisa sholat? Bisa baca Qur'an? Ini penting sekali Jangan panatik nasab Saya turi hal-rasul Saya al-hasanai Bapak saya al-hasanai Jalur dari sunnah Hasan dan syedullah Hussein Mutasir sampai syedah Fatimah r.a.w.a. Cuma saya gak mau bacakan nasab disini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan Supaya jenengan lurut kepada saya Jangan ngaji ke saya karena nasab Betul Ngaji kepada saya Kalau ajaran saya bener Terus paham dulu Belum apa-apa udah ngecek Bapak karma Ya coba jenengan Kalau mau ngomong apa disini Gak apa-apa gak usah diusir ya Kalau ada yang tidak setuju Gak apa-apa Saya ajak dialog Cuma jangan main tuduh-tuduh Jangan asal tuduh Ngomong tuh sesuai fakta Begitu dong Kenapa saya bilang Muliakan ulama kiai kiai panjenengan Hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah Kata begini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Laisa minnah Bukan kelompok kami Berarti gak diaklu jadi umat nabi Laisa minnah Bukan kelompok kami Bukan umatku Orang yang tidak hormat Kepada orang yang lebih tua Kemudian juga Yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil Yang lebih muda diantara kita Dan bukan kelompok kita Orang yang tidak mengerti Haknya Para mu'alim Orang-orang alim diantara kita Orang yang tidak menghormati ulama Umat nabi Yang bukan Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul